Sempat menghina kini memuja, pelatih surya U20 beri pujian setinggi langit terhadap timnas U20 Indonesia. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Pelatih surya U20 akui penuh tekanan melawan timnas U20 Indonesia. Sempat umbar ke timnas Indonesia U20 pelatih surya, kini akui penuh tekanan menghadapi timnas U20 Indonesia di laga kedua penyisian grup A. Pelatih surya U20 Mark Water mengakui mendapat kekanan tersendiri melawan timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garu dan Nusantara merupakan tuan rumah piala dunia U20 yang tengah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Selain itu, Mark Water menegaskan bahwa kekalahan kedua timnas surya di laga perdana membuat semua hal biasa terjadi. Pada laga kali ini, hasil ini menempatkan kami di bawah sedikit tekanan melawan timnas U20 Indonesia. Terlepas dari hasil pada laga kali ini, Mark Water sendiri sempat menyebut bahwa pemain timnas surya U20 bisa mengalahkan timnas Garu dan Nusantara. Namun, fakta membuktikan bahwa telah terjadi selama 90 menit timnas U20 Indonesia yang mampu memberikan perlawanan maksimal dan memenangkan laga 1-0. Sementara itu, Sintayong lagi-lagi menegaskan bahwa apapun hasil yang dibabak penyisian grup piala Asia U20, skuad Garu dan Nusantara memang difokuskan menuju piala dunia U20. Lantaran bertindak sebagai tuan rumah, Sintayong pun meminta kepada masyarakat tanah air untuk jangan kecewa melihat penampilan timnas U20 Indonesia di ajang piala Asia U20. Terima kasih telah menonton!